Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal Amsal hari ini terdapat di dalam Amsal Pasal 22 ayatnya yang ke-11 Amsal 22 ayat 11 firman Tuhan berkata Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja Bapak Ibu Saudara Amsal berkata bahwa orang yang mencintai kesucian hati Ketulusan, keikhlasan, kemurnian Dan berbicara baik, berbicara sesuatu yang membangun Bapak Ibu Saudara dikatakan akan menjadi sahabat raja Di dalam terjemahan lain saya bacakan bagi kita Di dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan Orang yang menjunjung tinggi kemurnian hati dan kebenaran adalah sahabat raja Raja akan menjadi temanmu jika engkau mencintai hati yang suci dan kata-kata yang ramah Amsal mengajarkan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak mau berteman dengan raja Siapa tidak mau berteman dengan pejabat atau orang yang besar Orang yang memiliki pengaruh Bapak Ibu Saudara Ternyata firman Tuhan berkata Untuk menjadi sahabat raja Maka yang dibutuhkan adalah ketulusan hati Keikhlasan atau kesucian hati Kemudian dikatakan juga bagaimana di dalam tutur kata kita Penuh dengan kebijaksanaan dan penuh dengan keramatamahan Raja tidak mungkin bergaul dengan orang yang mudah gusar Orang yang mudah perkataannya cacimaki Penuh dengan umpatan atau bersungut-sungut Tapi raja akan berteman dengan orang yang berbicaranya penuh dengan kebijaksanaan Penuh dengan keramahan Dan memiliki hati yang tulus ikhlas di dalam pergaulan Di dalam apalagi ketika dia bekerja, berusaha, bekerja sama dengan raja Dia memiliki ketulusan dan keikhlasan hati Jadi Amsal hari ini mengajarkan kepada kita Milikilah kemurnian hati Milikilah kata-kata yang membangun Kata-kata yang ramah Kata-kata yang berhikmat Sehingga pada akhirnya Engkau tidak perlu harus mencari muka dengan raja Raja akan menjadi sahabatmu Apabila dua hal ini Dua kriteria ini ada di dalam diri kita Ini yang Amsal ajarkan Milikilah ketulusan dan keikhlasan hati Milikilah kesucian hati Dan bahkan milikilah perkataan hikmat membangun yang ramah Bukan perkataan-perkataan cacimaki, umpatan Kata-kata yang kotor Yang tidak membangun Dan tentu pada akhirnya kita tidak bisa berdekat dengan orang besar atau dengan raja Karena itu marilah Bapak-Ibu Saudara Kita belajar Untuk menguasai perkataan kita Ucapan kita Sebab Firman Tuhan juga berkata bahwa Lidah kita ini kecil Tapi ibaratnya seperti api yang kecil Dapat membakar sebuah hutan yang besar Karena itu berhati-hati dengan perkataan kita Nah perkataan yang ramah Dengan disertai dengan ketulusan dan keikhlasan hati Akan membuat kita menjadi sahabat raja Atau berteman dengan orang-orang yang besar Ini pelajaran bagi kita Bapak-Ibu Saudara Tunius menolong, menyertai, memberkati kita Semoga kita menjadi lebih bijaksana Shalom